Jadi kemarin itu, aku upload video ini ya guys, cara aktifasi BNI Mobile Banking tanpa datang ke bank ini. Nah, buat yang mampir ke channel Youtubeku kemarin pasti udah liat nih postingan yang ini. Ternyata konten yang aku upload ini dihapus oleh Youtube guys, dan ternyatanya juga konten ini dihapus karena melanggar komunitas Youtube. Nah, di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman semua kenapa video ini sampai dihapus oleh Youtube dan masuk ke jenis pelanggaran komunitas Youtube yang mana. So, buat teman-teman semua, stay tune terus di video ini ya guys, dan sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifnya ya guys. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my Youtube channel. Jadi guys, di video kali ini aku mau sharing kenapa kontenku dihapus oleh Youtube dan kesalahannya di mana aja. Supaya menjadi pembelajaran untuk kita semua ke depannya dalam membuat sebuah konten itu lebih berhati-hati lagi. Jadi pada tanggal 23 Juli 2022 itu, aku sudah menjadwalkan uploadan sebuah video yaitu cara aktifasi BNI Mobile Banking itu guys. Yang sudah mampir pasti pernah liat dong videonya. Iya guys, jadi benar ya video yang ini. Kemudian di sana, tiba-tiba aku dapat notif nih dari Youtube bahwa video Anda telah dihapus dari Youtube karena melanggar persyaratan dan kebijakan. Nah, setelah menerima notif ini, aku langsung dong buka Youtube Studio dan cari tahu masalahnya di mana dan pelanggarannya kayak gimana. Nah, setelah aku periksa di Youtube Studio kayak gini dan aku bingung dong guys karena di video ini tidak ada tanda gitu di mana letak pelanggarannya. Ya, karena ini adalah pertama kali kontenku dihapus oleh Youtube karena melanggar komunitas gitu guys. Nah, setelah aku teliti lagi untuk videonya, ternyata pelanggarannya itu masuk ke jenis pelanggaran komunitas Youtube yang ini guys. Yang harus dicari dalam peninjauan Anda yaitu pelecehan dan cyberbullying. Ternyata video yang aku upload itu dia masuk ke kategori pelecehan dan cyberbullying ini. Otomatis videonya dihapus oleh Youtube dan tidak memenuhi persyaratan karena melanggar peraturan itu guys. Lebih lanjut lagi tentang pelanggaran itu yaitu konten yang mengungkapkan informasi identitas pribadi tidak diizinkan di Youtube. Kami meninjau konten pendidikan, dokumenter, artistik, dan ilmiah secara kasus per kasus. Pengecualian terbatas diberikan untuk konten yang disertai dengan konteks yang memadai dan sesuai. Serta diposting dengan tujuan yang jelas. Nah setelah membaca penjelasan ini dan memahaminya dengan baik, yang aku lakukan adalah mengecek kembali hasil video yang aku buat pertama. Kemudian lebih teliti lagi di setiap part yang aku bahas di video ini. Karena video ini aku bahas tentang BNI, Mobile Banking, jadi itu memang datanya sangat sensitif gitu ya guys. Informasi pribadinya memang betul-betul harus kita jaga. Nah jadi aku perbaiki part video yang ini. Untuk emoticonnya itu aku lebih besarin lagi supaya satupun user ID-nya tidak terlihat. Selanjutnya di bagian nomor rekening ini sebelumnya aku nggak blur gitu ya guys. Tapi setelah ada notif ini, jadi aku tambahin lagi emoticonnya supaya nomor rekeningnya tidak terlihat satupun. Yang ketiga yaitu part 8 digit transaksi nomor kartu ATM. Nah sebelumnya disini aku pakai nomor kartu ATM yang udah lama banget, tidak terpakai atau udah diblokir lah gitu guys. Itu aku jadiin sebagai contoh. Tetapi nomornya itu nggak aku kasih emoticon, nggak di blur gitu. Akhirnya aku kasih emoticon kayak gini guys. Dan hanya 4 angka terakhir aja yang aku perlihatkan. Bisa jadi di part ini kesalahan fatalnya ya guys, sehingga konten dihapus oleh YouTube. Karena satupun angka nomor kartu ATM ini aku tidak blur kemarin guys. Tapi setelah ada peringatan itu, jadi aku kasih emoticon besar kayak gini. Selanjutnya di part ini guys, jadi disini ada nomor HP dan juga email. Meski sebelumnya disini nomor HP dan juga email tidak diperlihatkan full. Tapi karena identitas pribadi ya supaya tidak dapat teguran lagi, aku langsung crop semuanya. Nah guys, jadi itu dia beberapa part yang aku edit kembali. Dan kasih blur atau emoticon supaya tidak kelihatan data-datanya. Selanjutnya sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah video yang dihapus itu bisa dibanding. Dan bagaimana efeknya ke channel kita, apakah masuk ke teguran dan dapat notif strike yang pertama atau tidak. Nah, kita akan bahas juga di video ini guys. Oke guys, setelah video ini dihapus oleh YouTube, pertanyaannya apakah kita bisa banding video ini atau tidak. Jadi jawabannya itu bisa banget guys. Ketika dapat notif ini, langsung aja kalian buka YouTube dashboard di Google Chrome. Nanti di sana ada laman untuk banding videonya guys. Kalau kalian merasa tidak tepat gitu, atas keputusan YouTube ini untuk menghapus konten kalian, kalian bisa banding dan bandingnya itu nanti akan dipertimbangkan lagi oleh YouTube. Namun langkah yang aku ambil disini yaitu langsung menghapus videonya dan mengedit kembali di aplikasi edit video. Selanjutnya aku simpan kembali video yang udah aku edit lagi itu. Nah, setelah itu selesai, langsung aku upload video baru, maksudnya video yang sudah di edit itu guys. Jadi videonya aman ya guys, sudah bisa dimonetisasi kembali dan memenuhi persyaratan lagi. Nah, poin selanjutnya apakah dampaknya ke channel YouTube kita guys? Apakah akun kita kena strike yang pertama atau tidak? Nah, jawabannya seperti ini. Hal ini bukan teguran, jadi channel Anda tidak terdampak, tetapi video ini tidak dapat dilihat di YouTube. Kami menemukan konten yang mungkin melanggar pedoman YouTube. Agar komunitas kita tetap aman, kami telah menghapus konten tersebut. Pada dua langkah berikutnya, kami akan meminta Anda untuk memeriksa konten Anda dan kebijakan kami. Jika ingin mengajukan banding, kami akan dengan senang hati meninjau kembali konten Anda. Jadi penghapusan konten tadi karena melanggar komunitas YouTube itu sama sekali bukan strike yang pertama ya guys. Artinya, tidak ada dampaknya ke channel YouTube kita dan akun kita masih aman-aman aja. Nah guys, dari case yang seperti ini, teman-teman YouTuber pemula bisa nih belajar dari case ini. Yang pertama, yaitu lebih berhati-hati lagi dalam membuat konten. Yang kedua, yaitu lebih teliti lagi dengan materi video yang kita gunakan. Jika ada hal-hal yang sensitif, misalkan informasi pribadi dan lain sebagainya, langkah baiknya kita blur atau kita tutup gitu guys. Selanjutnya, kita sama-sama belajar ya guys di next slide ini terkait apa saja yang tidak boleh kita upload ke YouTube. Jangan memposting konten di YouTube jika memenuhi salah satu deskripsi di bawah ini. Yang pertama, yaitu konten yang menampilkan ejekan berkepanjangan atau penghinaan kejam seperti penghinaan rasial. Yang kedua, yaitu konten yang di-upload dengan tujuan mempermalukan, menipu, atau menghina anak di bawah umur. Selanjutnya, disini ada debat terkait pejabat tinggi atau pemimpin. Untuk deskripsinya, kalian bisa baca sendiri ya guys. Kemudian yang kedua, yaitu pertunjukan bernaskah. Penghinaan yang dibuat dalam konteks media. Contohnya, disitu yaitu sindiran bernaskah guys. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan atau kesadaran terkait pelecehan. Terakhir, yaitu konten yang mengancam individu tidak diizinkan di YouTube. Kami juga tidak mengizinkan konten yang menargetkan individu melalui penghinaan yang berkepanjangan atau kejam berdasarkan atribut intrinsik. Jadi, hal-hal semacam ini perlu kita perhatikan dan memahami dengan baik ya guys. Supaya kedepannya konten kita aman. Ya, meskipun jenis apapun konten itu, tetapi perlu kita perhatikan dengan seksama. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman semua ya guys. See you on the next video. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifnya ya guys. Wassalamualaikum, bye.